Optik melawai Saudara pemerintah akan menyiapkan 2.000 formasi CPNS yang bertugas di Ibu Kota Nusantara atau IKN khusus bagi putra-putri daerah Kalimantan. Jumlah ini merupakan afirmasi 5% dari total 40.000 formasi CPNS yang disiapkan di IKN. Menurut Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, seleksi CPNS ini akan dilakukan secara ketat dengan sistem komputer assisted test. Seleksi bagi 40.000 formasi CPNS dan 2.000 formasi putra-putri daerah ini akan dibuka pada Juli atau Agustus. Selain itu, Azwar juga menyinggung soal mutasi pemerintah daerah di sekitar IKN. Menurutnya, pemindahan ASN ke IKN tetap dilakukan melalui seleksi terbuka yang kompetitif agar ASN yang bertugas di IKN semuanya memiliki kualifikasi tinggi. Pemerintah akan memberikan afirmasi di formasi 40.000 ini yang akan ditempatkan di IKN karena nanti yang akan dilakukan proses seleksinya amat sangat ketat dengan sistem CAT, jadi tidak ada satupun yang bisa membantu. Dan di sistem ini ketika mengerjakan soal, keluarganya bisa lihat. Namun demikian, pemerintah pusat, tadi Bapak Presiden telah memutuskan akan memberi afirmasi untuk putra-putri Kalimantan. Sehingga dengan demikian, tadi telah diputuskan untuk tahap awal akan ada afirmasi 5% untuk putra-putri Kalimantan terbaik menjadi bagian dari 40.000 formasi ASN yang akan dibuka di Juli, Agustus nanti. Berarti akan ada 2.000 putra-putri Kalimantan terbaik yang nanti akan diberi ruang afirmasi untuk di formasi CPNS Fresh Graduate di IKN. Baik itu insentif berupa anggaran maupun insentif percepatan kepangkatan. Dan ini nanti akan kami eksersis bagaimana Bapak Presiden di dalam rapat pimpinan tadi. Terima kasih.